Pria gondrong alias Deddy Ariansa 33 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cabut singkong. Tega melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri hingga hamil 5 bulan, Rabu 8 November 2023. Korban yang merupakan tetangga pelaku pasrah saat dibujuk di bawah ancaman, lalu dijanjikan akan diberi sejumlah uang, akhirnya mengikuti keinginan pria gondrong tersebut. Di hadapan polisi, gondrong mengaku hal tersebut dilakukan lantaran hasratnya untuk menyetubui korban. Ditambah lagi korban sama pelaku sudah lama saling mengenal karena bertetangga, hingga pelaku sangat leluasa untuk masuk ke dalam rumah korban untuk memperkosa pelaku sebanyak tiga kali. 200 ribu sama 100 ribu. Kenapa kamu melakukan ini? Karena bawa nafsu dari rumah. Sementara kanit PPA Poros Lampung Utara, Ibda Darwis membenarkan terkait penanggapan kasus pencabulan dan pemerkosaan anak di bawah umur. Ibda Darwis menjelaskan, modus dari pelaku terbawa nafsu birahi hingga tega mencabuli korban yang merupakan tetangga yang bersebelahan rumah. Dari hasil perbuatan bejatnya korban mengalami hamil hingga lima bulan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari rumah sakit, kalau korban sudah hamil positif lima bulan. Kronologi penanggapan sendiri seperti apa? Kronologi penanggapan, setelah korban melaporkan ke Poros Lampung Utara, setelah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Itu kami dapat menyentuhkan bahwa terjadinya tindak keganan, perselungguan, dan pencabulan. Itu berapa kali pencabulan? Menurut keterangan korban, itu sudah tiga kali dengan waktu yang berbeda. Dari Lampung Utara, Wawan Mirwanto Sobre TV melaporkan.